mizuno ada mizuno series oke ini original kita bahas dari bonggolnya dulu seperti biasa nih bonggolnya seperti ini biru kombinasi ya biru kombinasi seperti ini biru kombinasi emas ya glossy seperti ini semacam Mika kayak gini ya kayak gini oke lanjut untuk ukuran gripnya sedang G5 G5 itu sedang G5 ya grip size-nya G5 grip size-nya G5 ini harga racket ini kisaran harga 600 ribuan ya 600 ribuan sekian 650 680 ya konnya kayak gini kerucut panjang standar ini original konnya kerucut panjang standar original nih hologram Mizuno original oke ada kodenya disini tiap-tiap ini ada kodenya mz-036 sama mz-036 disini ada mizuno dinalet 59 dan mizuno dinalet 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku salam sehat salam semangat salam sejahtera salam bahagia untuk anda semuanya dimanapun anda berada sebelum kita mulai saya doakan untuk para subscriber semoga selalu dalam keadaan sehat panjang murah-murah seki berkah barukah dimudahkan semua urusannya amin amin ya rabbala amin gimana kabarnya teman-teman semoga dalam selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu amin dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu nyalakan loncengnya kacau unting komen jangan lupa kasih like yang suka kasih dislike yang tidak suka bantu share kawan-kawan biar akun ini cepat gede cepat berkembang cepat besar beritakan ke teman-teman kalian kasih tau teman-teman kalian untuk subscribe nyalakan lonceng tonton video sampai selesai kita mau membahas buah raket yang belum pernah kita bahas apa itu mizuno ada mizuno series oke ini original kita bahas dari bonggolnya dulu seperti biasa nih bonggolnya seperti ini biru kombinasi ya biru kombinasi seperti ini biru kombinasi emas ya glossy seperti ini semacam Mika kayak gini ya kayak gini oke lanjut untuk ukuran gripnya sedang G5 G5 itu sedang G5 ya grip size-nya G5 grip size-nya G5 ini harga raket ini kisaran harga 600 ribuan ya 600 ribuan sekian 650 680 ya konnya kayak gini kerucut panjang panjang standar ini original ini hologram Mizuno original oke ada kodenya disini tiap-tiap ini ada kodenya MZ hashtag 036 sama MZ hashtag 036 disini ada Mizuno Dinalight 59 dan Mizuno Dinalight 58 ini berbeda warna ini hijau kombinasi hitam ini biru kombinasi hitam dan berbeda juga kosmetiknya yang ini doff yang ini glossy nah seperti ini kalau spesifikasi kurang lebih sama nih ya kita bahas beratnya ini ini 5u 78 gram 78 gram balance poinnya di angka 295 htv balance ya masuknya htv balance jadi htv balance tuh mau mau masuk serang oke defense oke bertahan oke ya 28 lbs up to ultra flexible ultra flexible itu sangat lentur sekali berarti ya nih saya coba berarti sangat lentur sekali oke lentur memang sangat lentur sekali memang sangat lentur sekali ini untuk pemula sangat membantu sekali menambah powernya kita lihat grommetnya 72 dan ini 76 beda ya yang ini yang Dinalight 59 ini grommet 72 yang 59 ini 76 berbeda ini sudah teknologi super leg wax 4 point inner wave apa sih yang dimaksud 4 point inner wave ini apa tuh itu maksudnya nah ini loh ini loh perhatikan baik-baik di sini di bagian frame ini ini ada semacam ukiran lengkuk-lengkuk gitu ya nih perhatikan baik-baik semacam ukiran sampai sini di sini juga ada nih nyambung di sini nih semacam ukiran seperti ini sini pun sama di sini sama 4 point inner wave 4 titik fungsinya untuk apa titik keseimbangan dari raket ini satu untuk memperkuat framenya juga seperti itu ya teman-teman ya jadi meskipun raket ini ringan dengan balance point 295 dan flexible ini sangat worth it untuk anda para pemula oke tapi untuk teman-teman saya sarankan raket ini jangan tarikan sampai 30 saya jujur-jujuran aja raket ini agak ngeri agak riskan meskipun selamat di penyenaran nanti saat dipakai itu sekali framenya kena satelkok itu sangat-sangat riskan bener-bener ya sangat riskan seri ini jadi max tensionnya 28 tarik 28 aja ini tariknya 28 masimal kalau bisa seperti itu ini ini rekomendasi dari saya jadi biar enggak terjadi miss gitu ya ini original ori by misuno made in japan Hai eh met in China developed Japan jadi misuno itu enggak semuanya met in japan hanya seri-seri tertentu saja yang bener-bener buatnya di japan sebagian besar buatnya di China kenapa kok begitu ongkos produksinya lebih murah biaya produksinya lebih murah untuk mengeluarkan raket dari China sama sama dari Jepang itu juga lebih murah dari China gitu ya Kenapa kok dibuatnya di China kan gitu ada juga rakyat-rakyat yonek yang buatnya di Japan di Taiwan di China China itu lebih murah jualnya kan gitu ya angkos produksinya lebih murah dari seperti itu ya ini perbedaannya plus minusnya dari seri ini dinalet series Monggo menjenengan mau pilih yang mana mau ambil yang mana sesuai selera karena rakyat itu enggak ada yang lebih enak lebih bagus tuh enggak ada sebenarnya rakyat itu cocok-cocokan bosku yang seri mahal pun belum tentu cocok misalkan Victor Lamborghini yang harganya 12 juta belum tentu Anda cocok misal Anda pakainya takut jadinya enggak maksimal dan seterusnya dan sebagainya kan seperti itu yang murah belum tentu enggak cocok juga jadi cocok-cocokan tergantung usahakan kalau Anda mau cari rakyat misalkan pengen seri apa temennya punya pinjem punya temen dulu pakai dulu kalau boleh nah baru beli kalau cocok kalau enggak beli cari seri lain nah itu referensi dari saya saran dari saya ya seperti itu kalau untuk ini untuk pemula sangat-sangat membantu sangat cocok sekali pemain pro pun juga cocok ya rekomendasi setrikan dibawah 28 saja kalau saran saya gitu ya monggo lebih cerdas dalam membeli lebih cerdas dalam memilih seri-seri racket mungkin seperti itu saja ada salah katanya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mizuno Dinalet 59 dan Mizuno Dinalet 58 Japan HM grafit silahkan pilihan Anda mau yang mana sesuai selera saja oke kurang lebihnya seperti itu pamit mundur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh